Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya SPUG Baru semalam saya dapet kasus Seorang ibu datang dengan Kehamilan kira-kira 4-5 bulan Dalam pemeriksaan USG Ketemu ada kelainan Kalau menurut medis itu kelainan itu Berat Jadi unencefali Jadi kepalanya tidak berkebak dengan baik Dimana situ kan otak segala macam Regulator segala macam Ternyata dia sudah datang ke Dokter SPUG lain segera untuk second opinion Kalau dari Ilmu kedokteran Itu harapan hidup untuk Anak yang dengan kelainan berat seperti Begini kecil secara ilmu Kedokteran Yang sering kita Kita temuin kalau dalam profesi SPUG Pertanyaan pasien adalah Dokter apa yang harus kami lakukan untuk berikutnya Ada beberapa Senter pendidikan Yang menyatakan terminasi Tapi Dalam hati kecil Karena ini mahluk Allah Kan diciptakan sempurna Apakah harus determinasi Jadi yang saya bilang sama sepasang suami istri tadi Kenikmatan hamil itu Tidak hanya Waktu lahir anaknya bisa apa-apa Bukan begitu Saya bilang Ada orang yang nikmat hamil Waktu mual dia bangga Merasakan gerakan anak Juga rasanya Happy sekali Ada gerakan anak Senang dia Jadi saya bilang Kalau saya ibu Teruskan saja Sampai sembilan bulan Karena banyak kenikmatan Ibu alami Walaupun nanti ujungnya lahir Secara teoritis Itu tidak bisa bertahan hidup Mohon masukan Dari Ustadz Apakah yang saya sampaikan itu salah Dan kemudian Apa yang harus saya nasihatkan Sama ibu tersebut Yang kaitannya dengan Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sangat bagus sekali Pertanyaannya Pertama begini Kita akan berbicara pada sesuatu Yang sangat penting sekali Yang ini sifatnya hanya tawakal Tidak ada ikhtiar di dalamnya Quran surah ke-7 Ayat 34 Kata Allah begini Walaikulli ummatin ajal Setiap umat Jangankan manusia Sebuah umat Sebuah kalangan manusia Itu punya batas waktu untuk hidup Disebut dengan ajal Iza jaha ajaduha Kalau datang ajalnya La yasta akhiruna sa'ata wa la yastaqdimun Anda tidak bisa memilih Untuk ditunda Atau dimajukan Tidak ada kerjaan Kemudian memajukan Dan mengundurkan Karena dia tidak akan berpengaruh Makanya sering-sering katakan bahwa Orang yang bunuh diri itu Tidak ada kerjaan Kalau sudah waktunya meninggal Meninggal juga Dia nelan baygon Sampai sebaskom Belum waktunya tiba meninggal Tidak akan wafat Tapi kalau sudah tiba Maka selesai kehidupan dia Maka ayat ini ingin berkata Pertama Jangan pernah kita memastikan Terkait dengan Ajal Atau datangnya kematian Pada seorang hamba Karena itu Kata Allah Itu hanya hak Prioratif Allah saja Kapan Dimana Waktunya kapan Misal Quran Surah keempat Ayat 34 Panagasannya Ada lima hak Prioratif Allah Yang tidak bisa Diketahui makhluk Bahkan selevel malaikat Yang dekat pun dengan Allah Tidak diberikan kewenangan Hanya Allah yang punya pengetahuan Tentang kiamat Satu Sampai waktunya kapan Mengatur cuaca Karena itu tidak ada Kepastian cuaca Yang ada Perkiraan cuaca Nah ini yang terkait Dengan pertanyaan Bapak Dan Menentukan apa yang Terjadi dalam rahim Apakah dia hidup Atau wafat Atau dia terlahir Kemudian Laki-laki Atau perempuan Walaupun kita lihat USG misalnya Oh laki-laki Tiba-tiba lahir bisa perempuan Kita tidak tahu Jodohnya seperti apa Kita tidak tahu Bagaimana keadaannya Masa depannya bagaimana Itu hak Prioratif Allah Dalam rahim Allah yang tentukan itu Itu yang paling tepat Dengan kaitan tadi Selanjutnya Anda tidak akan tahu Apa yang terjadi besok Selanjutnya Kita hanya bisa merencanakan Kalau sudah selesai Urusan sekarang Rencanakan untuk besok Bikin Tapi kita tidak tahu Apa yang terjadi besok Kemudian Kamu tidak tahu Kapan dan Dimana kamu akan wafat Hanya Allah yang punya kendak Yang paling menarik Ada yang terkait dengan Kejadian alam rahim Tadi yang bapak tanyakan Termasuk apa yang ditentukan Allah dalam rahim Nah Kadang persepsi manusia itu Mesti diarahkan Begini Tadi sangat bagus sekali Apa yang bapak saya berbaikan Itu ada di nuansa Quran surah ke-31 Ayat ke-14 Paling kiri sebelah atas Juga Quran surah ke-45 Quran surah ke-46 Ayat ke-15 Quran surah ke-31 Ayat ke-14 Quran surah ke-46 Ayat ke-15 Ini fase kandungan Prosesnya tadi yang Quran surah ke-22 Ayat ke-5 Termasuk di Quran Surah ke-23 Ayat 11 Sampai 13 Tadi Saya mau Fokuskan ke sini dulu Allah Memberikan apresiasi tinggi Dan nilai yang sangat dahsyat Bagi perempuan yang sedang mengandung Dan itu langsung Dinilai sebagai Perjuangan seorang ibu Pada puncak jihad Fisabilillahnya Dia sudah berjihad Ibu yang mengandung itu Tidak sembarangan Dia sudah berjihad Bahkan ketika seorang anak pun Sudah tumbuh Kata Allah Kalau dia tidak persoalan Dengan orang tuanya Maka dia mesti ingat Bagaimana ibunya berjuang Ketika mengandungnya Saking tingginya Allah mengapresiasi Proses kehamilan itu Kata Allah Wawasaynal insana biwalidai Quran surah ke-31 Ayat ke-14 Ya Saya wasiatkan kepada setiap anak Untuk berbakti kepada orang tuanya Ketika bakti itu disebutkan Ibunya lebih duluan Perhatikan kalimatnya Kamu mesti ingat Ketika seorang ibu itu mengandung Dia berjuang dengan perjuangan Yang sangat luar biasa Tidak mudah Dia berjuang dengan itu semua Bahkan kemudian Di Quran surah 46 Ayat 15 disebutkan Dalam keadaan yang sangat Kadang-kadang tidak mudah Ada rasa sakit Ada gak enak Ada mual Ada macam-macam Apresiasi pertama Kata Allah Bagi seorang yang Setengah mengandung Ketika merasakan semua proses itu Maka Supaya meringankan proses Yang dia lalui Rasa beratnya Rasa macam-macamnya Allah berikan sebuah hadiah Kata Allah Kamu sedang berjihad Yang pahalanya luar biasa besar Tuh Satu Jihad itu kan Kalau dikerjakan Maaf Kalau dia lulus Dia mujahid Kalau wafat Dia syahid Pahalanya langsung surga Maka motivasi pertama Para SPOG Kepada perempuan Yang sedang mengandung Ketika sampai dia datang Supaya memberikan Ketenangan pada kandungannya Ketenangan pada jiwanya Sampaikan Bu Selamat ya Ibu bukan sekedar mengandung Tapi sekarang Ibu sedang berjihad Yang statusnya sangat luar biasa Kalau ibu berjuang Ibu jadi mujahid Pahalanya luar biasa besar Mana Sampaikan Sebenarnya Bapak ustad Apa dokter sih Misalnya Jadi ketika anda Sampaikan si ibu itu Dengan status yang indah Anda sedang berjihad Anda sedang berjihad Anda sedang macam-macam Dan sebagainya Maka minimal akan memberikan Ketenangan kepada jiwa Yang kedua Ini yang paling penting Ibu Ibu itu diamanahi Untuk mengandung Bukan untuk menentukan Apakah bayi itu terlahir Atau tidak Menentukan apakah bayi itu hidup Atau tidak Hidup atau wafat Turusan Allah Yang penting Ibu nikmati Kandungan ibu sekarang Ibu nikmati proses ibu Sekarang sedang berjuang Dalam kehamilan ibu sekarang Adapun ketentuan hidup Dan tidak Dokter pun tidak bisa menentukan Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagian yang pertama Jadi Motivasi Al-Quran Kepada para SPOG Muslim Dokter-dokter muslim Dan sebagainya Adalah berikan dorongan Semangat motivasi Supaya kehamilan itu Dinikmati Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan Itu rangkuman paling indah Dari keterangan ayat Quran Yang disampaikan Berikan motivasi dulu Jangan arahkan kepada Apakah hidup atau wafat Itu kita bisa menganalisis saja Mungkin acuannya Kedokteran seperti itu Tapi kan puncak wafatnya Itu bukan urusan kita Ya puncak hidup dan wafat Itu urusan Allah Kita tidak punya kuasa di situ Maka yang perlu dilakukan Dari ikhtiar Dorong semaksimal mungkin Silahkan Kecuali Kalau keadaan kandungan itu Bisa membahayakan Bagi Maaf ibu yang mengandung Ya janinnya bermasalah misalnya Ya bermasalahnya luar biasa Dan itu misalnya Belum ada roh Ya belum ada rohnya Kalau belum ada rohnya Itu bisa dilakukan tindakan Dengan mengeluarkan misalnya Ya janin dimaksudkan Itu diperkenankan Sepanjang itu diduga Mengancam nyawa Ibu yang mengandungnya Atau yang kedua Banyak pilihannya Ketika dalam kandungan Kandungannya luar biasa Dasar Kemudian terjadi misalnya Pendarahan hebat Misalnya kasusnya Bisa mengancam kepada nyawa ibunya Maka dalam fikir ada pilihan Apakah yang dipilih ibunya Atau anaknya Ya maka dalam fikir Prioritas itu yang dipilih ibunya Ibunya yang dipilih Walaupun anaknya kemudian Mesti keluar misalnya Dalam keadaan demikian Tiba pada ajalnya Karena ajal itu bukan urusan kita Kalau Allah berkendak Dia lahir dengan selamat Bahkan bisa terjadi Anaknya selamat Ibunya meninggal Bisa terjadi Kita tidak bisa mengatur Yang kita tentukan Lahir nih Ya ibu bisa wafat nih Atau anak selamat Tapi ternyata kejadiannya terbalik Anaknya wafat Ibunya selamat Mungkin terjadi Jadi yang pertama dilakukan adalah Tadi Motivasi keadaan ibu itu Supaya menikmati kandungannya Dengan sifat yang tadi disebutkan Yang kedua Para dokter tidak mengurangi Ikhtiarnya Untuk memberikan ikhtiar yang terbaik Menjaga nilai kandungan itu Yang ketiga Ada amalan dalam Quran Untuk memberikan dorongan Supaya Janin itu Berada dalam kondisi Yang tetap mendapatkan Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa amalan-amalannya Ini yang mau saya turunkan Satu Ini untuk menjaga Janin dalam keadaan yang terbaik Quran Surah ketujuh Ayat 189 Dua Spesifik Amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria Jadi suaminya ikut mengamalkan Istinya pun mengandung Dan kandungannya dijaga oleh Allah Quran Surah ketiga Ayat 38 sampai 39 Sudah Ini dari sebelum mengandung Sampai kemudian Mengandung lahir Detilnya Detilnya Ada di Quran Surah ke 19 Ayat 3 sampai 15 Yang di poni secara medis Gak mungkin punya keturunan Dari mulai monofos Sampai Mohon maaf pak Monofos itu kan udah lewat kan Masanya Udah sepuh Tiba-tiba mengandung Bayangin gak Kan hukum dokter sekarang Kedokteran sekarang ini susah nih Seorang tiba-tiba Jangankan monofos lah Orang yang masih ada headnya saja Kemudian usianya Sederhana 45 Kan disebut kandungan berisiko kan Ini Ini Resiko tinggi Bukan cuma berisiko Resiko tinggi Yang paling menarik adalah Nih Bagaimana bisa Seorang istinya Nabi Zakaria Yang di poni sudah sepuh Rambutnya sudah memuti Fisiknya sudah letih Tiba-tiba mengandung Dan selamat lahir Lahirnya itu luar biasa Anaknya hebat Dikandungnya bagus Begitu lahirnya taat Dekat dengan Allah Dan sebagainya Ini rahasianya Quran 19 3 sampai 15 Amalkan amalan-amalan Disini ada doa Disini ada amalan sholat Disini ada doa Doa yang disini Ini khusus tuh kandungan-kandungan Yang pasti di atas 4 bulan pak Ya Atau Di bawah 4 bulan Cuma terasa sulit Ya ada Suatu gejala Ada macam-macam Dan sebagainya Maka minta kepada Allah Supaya Allah memperbaiki Keadaan itu Ini doanya disini Ya da'allahu rabbahumma Lain ataitana salih Halanakuna namina syakirin Salih Mintanya salih Ya Allah jadikan anak ini salih Salih itu Itu mencakup 4 kriteria Yang pertama tayyib Kedua khair Ketiga ma'ruf Keempat ihsan Tayyib Itu fisiknya yang sehat dan kuat Tadi sudah kita bahas Khair Itu fikirannya yang bagus Jadi kalau seseorang itu sehat Kemudian fisiknya sehat Fikirannya bagus Maka pindah dari tayyib Kepada khair Kemudian Kalau fikirannya bagus Sifatnya bagus Tapi gak bisa keluar jadi sikap Begitu jadi sikap Disebut dengan ma'ruf namanya Ma'ruf Jadi tindakan kebaikan-kebaikan Nah kalau ma'ruf ini Dikerjakan karena Allah Kan ada orang berbuat baik Bukan karena Allah Saya nolong dia Karena dia ngasih bayaran Saya perbaiki Karena ingin dapat apresiasi Kalau dikerjakan karena Allah Disebut dengan ihsan Ihsan Saya menolong karena Allah Makan karena Allah Minum karena Allah Bikin karena Allah Itu ihsan namanya Ya engkau kerjakan segala hal Karena ibadah Karena Allah Seakan-akan Allah mengawasimu Itu di hadis uslim Nomor hadis yang ke delapan Gabungan antara tayyib Khair Ma'ruf dengan ihsan Disebut dengan sholih namanya Lima Yang kelima Sholih Maka ketika Anda minta Anak yang sholih Anak yang sholih Anda minta empat hal Fisiknya sehat Keadaannya baik Sifatnya mulia Sikapnya bagus Dan dekat dengan Allah Dan cara minta pertama Dalam fase kandungan Ini Diketika Anda mintakan Ya Allah Minta 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 Maka Allah akan Perbaiki badan dirinya Nah cuman tidak cukup dengan berdoa Doa itu harus disandingkan dengan ikhtiar Jadi kalau Anda berdoa Ya Allah lapar Ya Allah saya pengen makan Pengen makan Apakah makanan turun dari langit Tidak Ya Ya Allah saya pengen pintar Ya Allah tapi gak pernah sekolah Mustahil Ya Allah saya pengen jadi dokter Ya Allah tapi gak pernah Belajar kedokteran Mustahil Maka doa disandingkan dengan ikhtiar Maka ikhtiarnya Satu Perbanyak ibadah Sholat pak Tingkatkan sholatnya Minta Bangun dia dalam tahajud Dalam sujud Minta Keadaan terbaik bagi seorang perempuan Yang sedang mengandung sujud Ya Dia mohon kepada Allah Minta kebaikan Kebaikan Ini Kemudian mohon doa yang baik Sampai ayat kelima belasnya Ya sampai Jadi anak yang terbaik Sampai dijamin keselamatan Di tiga alam Alam dunia Alam kuburan Sampai alam akhirat Kemudian dibantu dengan Quran Yang tiga Quran Surah ke Dua puluh satu Ayat lapan sembilan Sampai sembilan puluh Ini juga kasus tentang kehamilan Nabi Zakaria Nah di ayat sembilan puluhnya Ini ada yang bagus Bahasa Qurannya Isti yang sedang punya masalah Di kandungannya Kami akan perbaiki Kata Allah Apa syaratnya Bergegas berbuat banyak kebaikan Jadi kalau ada Misalnya waktu-waktu baik Ada sedakah Kerjakan sedakah Niatkan sedakah itu Untuk kebaikan janinnya Ya kalau dia sholat Sholat dengan baik Sholat sunnah tahajud Niatkan untuk kebaikan janinnya Di amalan-amalan Yang diniatkan Untuk kebaikan sesuatu Itu yang disebut dengan Tawassul bil amal Tawassul Dalilnya ada di Quran Surah kelima Ayat 35 Paling kanan sebelah bawah Di musah Kata Allah Lihat kalimatnya Ya ayuhal ladhina amanu Taqallah Yang akan beriman Tingkatkan taqwa Ya ketika tingkatkan taqwa Wabtagu ilaihi wasilah Dengan taqwa itu Cari wasilah Untuk memohon kepada Allah Jadi kalau ada penyakit-penyakit Yang parah Sesuatu yang mustahil Maka kata Allah Kalau dokter sudah mengatakan Gak bisa Yang lain mustahil Maka langsung bersandar Kepada Allah Sang pemilik segala keputusan Yang tidak punya batasan Caranya bagaimana Gunakan wasilah taqwa Taqwa itu sifatnya ibadah Dibagi dua Ada Hablu minallah Hablu minannas Hablu minallahnya apa tadi Solat Baca Quran Makanya ketika Allah turunkan Quran Ada obat disitu Apa diantara obatnya Disebut dengan shifa Shifa itu punya makna dua Satu Obat bagi penyakit hati Yang kedua Obat bagi penyakit fisik Yang sudah tidak ada obatnya Secara kemanusiaan Di dunia medis Terus sudah tidak ada Maka shifa namanya Dimana Ustadz dalilnya Quran surah ke-17 Ayat 82 Paling kiri sebelah atas Gak sedikit ke tengah Kata Allah kami turunkan Dari Al-Quran itu Ada bagiannya di obat Yang kalau anda kemudian ikuti Itu baca Minta kepada Allah Maka Allah akan sembuhkan Nah Dimana diantara contohnya Contohnya di Al-Fatiha Ada Al-Fatiha itu Bagian dari obat Disebut dengan shifa Ya apa contoh kasusnya Dulu di waktu zaman Nabi Ada kepala suku di Arab Ya itu tersengat kalajengking Kalajengking Arab Anda bayangkan Begitu menyengat Racun dan menyebar Nah sudah menyebar semuanya Semua sudah give up tuh Gak bisa nih Gak bisa Sudah sekarat Tiba-tiba mereka mencari orang-orang Datang ke kumpulan para sahabat Ya ditanya Siapa yang bisa menyembuhkan Satu orang Angkat tangan Yang katakan Insya Allah Kalau Allah mengizinkan Bukan saya menyembuhkan Kalau Allah mengizinkan Makanya ada dokter muslim itu Jangan sampai punya suara Ini saya pasti sembuh Ini pasti sembuh Tidak Katakan Allah yang menyembuhkan Saya cuma wasilah saja Kalau berkendak Insya Allah disembuhkan Maka ketika dia datang Dia bacakan Al-Fatiha Cuma sekali baca pak Sekali baca Gak pakai apa-apa Dibacakan sekali Tiba-tiba racunnya keluar Sehat lagi Diberi hadiah kambing Takut gratifikasi Ya gratifikasi dari ayat gitu kan Laparkan kepada Nabi Rasulullah Saya nih ada begini kejadian Dikasih hadiah kambing Ini gratifikasi bukan Kata Nabi bukan Tahu dari mana kamu Kalau itu bisa menyembuhkan Dengan izin Allah Ayo kita bagi-bagi kambingnya Ayo nikmati bersama Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Tapi persoalannya Apakah setiap yang baca Al-Fatiha Bisa sembuh? Belum tentu Ada yang baca seribu kali Nambah penyakit Dikan Nah apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah Bangun kedekatan dengan Allah Bagi pasien yang dimaksudkan Itu dulu Kalau pasien sudah punya Hubungan kuat dengan Allah Maka ketawakalannya Akan memuncak Dan dia sudah Bukan tidak peduli Sudah akan menyerahkan Sepenuhnya Apa yang dikandungnya Pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu muncul titik 0 ini Disitulah Kemudian rahmat Allah Akan diturunkan Terima kasih telah menonton